Intro Video viral memperlihatkan detik-detik 4 orang meninggal tersambar kereta api Fajar Utama di Karawang pada minggu 22 September Satu kepala korban dilaporkan tersangkut hingga paru dievakuasi saat kereta berhenti di Subang Lantas beginilah kronologi kecelakaan mau tersebut Dikutip dari Tribun Jakarta korban berinisial AA usia 37 tahun, MAI usia 7 tahun, dan TA yang merupakan warga kampung Sukaati Timur Kejamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Sementara satu korban lainnya berinisial S usia 63 tahun yang merupakan warga Dusun Daringo Kronologi peristiwa itu bermula saat 3 korban sedang berolahraga pagi di perumahan Ariwiga Lantas ketiganya hendak menyeberang perlintasan rel tersebut yang dibantu oleh S Naasnya keempat orang itu tersambar KA Fajar Utama dari arah Cirebon menuju Jakarta Masinis pun sempat memunyikan lakson memperingatkan penyeberang yang akan melintas Sementara kepolsa Kota Baru itu Suherlan mengatakan kecelakaan mau itu terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat Suherlan mengatakan tubuh ketika korban tergelitak di sekitar lokasi kejadian Sementara satu korban kepalanya tersangkut di bagian depan kereta Bahkan kepala korban baru dievakuasi di stasiun Tanjung Rasa Desa Tanjung Rasa Keduh Kejamatan Patok BUC Kabupaten Subang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!